Ada, selamat, 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 selamat. Jadi mereka kalau misalkan mau pentas, itu ulernya bukan pakai ular peliharaan, tapi ulernya langsung nyari di alam. Beres atraksi dilepas lagi ya? Dilepas lagi langsung. Keren kan? Jadi walaupun mereka menggunakan satwa untuk mencari nafkah, tapi mereka tetap memperhatikan kelestarian dari satwa itu sendiri. Ngomong-ngomong ada spot untuk ular apa aja kan di daerah Atang Lungus ini? Di sini ada ular kobra, jawa, ada juga kacek yang dibilang kalau orang kampung totong. Toto ya, toto, King Cobra berarti ya? Gede-gede nggak sih ular kobra jini kan? Ada juga yang gede, ada juga yang kecil. Oh, macem-macem. Macem-macem. Dan Akang memang kompak sama teman-teman di sini buat jaga kelestarian mereka ya kan? Iya. Kalaupun masuk ke kampung pun, orang kampung sini paling udah tahu ya? Wah, cepat penggajak. Tangkepin, lelah. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung berangkat, kita langsung herping hari ini di Purwakarta. Yuk kan? Ayo. Langsung aja ya teman-teman, kita menuju ke anak sungai di mana di sungai tersebut merupakan tempat bagi King Cobra. King Cobra itu tinggal. Selain King Cobra, ada banyak ular lain juga yang tinggal di sana teman-teman. Nah, Kang Jaja ini keren juga ya. Jadi dia hidup dari ular, tapi dia memikirkan tentang kelestarian si ular itu sendiri. Nah, Kang Jaja tahu, kalau misalkan ular punah, dia tidak akan bisa lagi mengais rezeki dari ular teman-teman. Kenapa? Karena memang, syariatnya Kang Jaja menggunakan ular untuk mencari nafkah teman-teman, yaitu dengan atraksi ular. Tapi dia juga mementingkan konservasi dari si ular itu sendiri. Dengan cara melepaskan kembali, ular selesai dipakai untuk atraksi. Tuh, teman-teman. Gara-gara kemarau panjang, ini bahkan sungai yang dulunya airnya penuh, sekarang kering. Ini berarti hulu sungainya dari mana nih, Kang? Ini jauh banget. Dari Jaya Bukti, Guru Duh, sampai lancar darah. Wih, sungai ini tuh ya? Dari Wanayasa berarti ya? Wanayasa. Cuma kering. Kita bisa lihat, teman-teman, di mana sungai ini masih bagus banget. Airnya bersih. Tuh, airnya bening. Jarang loh ada sungai di area Jawa Barat. Apalagi di Puakarta mengingat udah terserang daerah industri, ya kan? Tapi masih ada sungai yang sebersih ini airnya. Bagus banget. Lokasinya berarti di sekitaran anak sungai ini, ya kan? Iya. Untuk yang besar juga, bisa ada. Oh, gitu. Yaudah, yuk kita mulai. Ayo. Ini lokasinya teman-teman di mana Kang Yajah suka cari ular untuk keperluan atraksi. Jadi, setelah atraksi Kang Yajah emang lepas lagi si ular tersebut di sekitar sini juga, ya kan? Wow. Yuk. Nah, kemarin Pak Pandi di daerah sini juga ada banyak. Bahkan ada 3, 3 eskor, ular, pink cobra yang ketauan sama warga. Bahkan, Aki pun dapat satu di sana. Di mana? Itu yang digundukan-gundukan jerami itu. Nah, itu yang di sana. Oh. Berarti terakhir kemarin lepas di daerah sini juga? Di sini juga. Habis main, habis acara, lepas aja dari sini. Kemungkinan sekarang nggak bakalan jauh. Iya sih, bisa jadi. Karena kan musim kemarau. Iya. Mereka juga perlu air, bener nggak? Nah, itu. Mereka butuh air untuk minum nih, teman-teman. Dan nggak mungkin kalau mereka bergerak ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Pasti mereka cari ke tempat yang dekat air. Ini airnya masih ada. Mengingat di mana ada air, di situ pasti ada hewan. Apalagi ular, teman-teman. Mereka butuh banget sama air. Oke. Kita sisir berarti ya. Itu bukan dudukan yang ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kan? Iya, pentang. Ini kan ada lubang-lubang gini, Kang. Lubang apaan ya? Ular apa? Jangan-jangan, Kang. Itu bisa juga di sana. Ada. Emang banyak lubang-lubang kayak bekas lubang tikus? Iya, iya, iya. Dapat kan? Apa, koros ya? Sudah lama, Kang? Koros ya? Gak dapat, teman-teman. Barusan ada seekor koros. Ular koros, ular kayu. Gak kena. Jadi, gak kepung sama kita. Barusan dia sembunyi di situ. Masuk ke semak pelukar yang lebih dalam lagi ke sana. Ini udah gak yakini kan? Kalau ada koros, pasti ada singkobra kan? Masih ada. Soalnya kan makanannya kan? Uh, seekor ular koros terlihat masuk ke dalam semak, teman-teman. Gerakannya sangat cepat sekali. Sehingga kita sampai kehilangan entah kemana dia larinya, teman-teman. Memang ular koros dikenal sebagai ular yang sangat gesit gerakannya. Selain itu, mereka merupakan pengontrol hamatikus alami, teman-teman. Cepat sekali buat tangkap koros lah. Lagi yang cepat. Cepat. Gila. Yuk. Ada, ada, ada. Ada, ada. Oh, ajir. Komometer ini, 4 meteran. Sumpah teman-teman, gede banget ini. Kingkobra ukuran takpeteran. Gimana, lihat. Sumpah ini giant, gede banget. Barusan ngelintas dari sana ke arah air. Ini kita amalin dulu ya kan? Iya, iya. Nah. Weiss. Oh. Oke. Guys, kita menjumpai Kingkobra besar sekali. Dengan ukuran kurang lebih 4 meteran. Ini Kingkobra yang udah tua. Umurnya mungkin sekitar 10 sampai 15 tahunan, teman-teman. Besar banget. Terus, makin besar ular. Itu akan makin membuat lambat dari si geraknya ya. Jadi, makin besar bukan berarti mereka makin cepat. Tapi malah makin lemot. Gerak badannya soalnya. Ini Sumpah ini gede banget. Gede banget ini kan. Gede banget. Tuh. Wuh. Lihat ukurannya. Luar biasa. Luar biasa banget Sumpah. Dan. Wuh. Wow. Aduh. Ini yang namanya ular anang ya, teman-teman. Atau ular totok. Biasanya kalau di beberapa daerah. Dimana mereka merupakan penyeimbang untuk populasi ular tikus. Jadi, kalau overpopulasi untuk jenis ular tikus. Ular Kingkobra ini adalah solusi untuk membasmi hama ular tikus. Sebetulnya, ular itu bukan hewan hama ya. Tapi karena memang kalau misalkan kebanyakan populasinya merugikan. Karena terkadang mereka akan masuk ke dalam rumah. Dan bisa menakuti masyarakat. Akan menimbulkan kepanikan. Nah, akhirnya dengan adanya si Kingkobra ini. Itu tidak akan bisa membuat kepanikan itu terjadi di masyarakat, teman-teman. Ini gede banget Sumpah. Ini kita tangkap aja kan. Iya. Oke. Kita coba merhatiin untuk size. Untuk ukurannya. Wow. Ini sekitar 4 meter lebih. Besar sekali. Di mana ini bukan ular yang kecil dan Kingkobra besar itu sulit kita temukan akhir-akhir ini. Karena ketika masuk daerah pemukiman, mereka biasanya langsung spontan dibantai oleh masyarakat karena takut ya Kang. Iya. Tapi di satu sisi mereka juga penting untuk kelestarian lingkungan sekitar. Karena bagian dari rantai makanan, teman-teman. Wuh, besarnya. Ini beberapa ular dari ular yang ada di sini. Salah satu ular dari ular yang ada di sini ya berarti ya Kang. Jadi ada banyak sekali ular di sekitar sini. Kabarnya teman-teman. Tadi juga Panji sempat ngejar ular tikus atau ular koros. Cuma gak kena. Keburu ke semak-semak. Keburu ke semak-semak. Tapi kita beruntung banget di siang hari. Memang merupakan waktu untuk si Kingkobra ini beraktifitas teman-teman. Wuh, besarnya. Lihat. Bahkan lebih besar ular ini daripada tangan saya teman-teman. Kingkobra ini merupakan jenis ular berbisa terbesar di dunia. Jadi panjang maksimalnya bisa sampai 6 hingga 7 meter. Dimana yang ini baru sampai 4 meteran. Ini bisa lebih besar lagi. Dimana semakin umurnya tua, itu semakin menambah besarnya si ular yang satu ini teman-teman. Wow. Gede banget. Lihat kepalanya. Kepalanya hampir sebesar telapak tangan. Dan ingat ini bukan ular yang bisa memakan manusia. Wuh, dia mangap teman-teman. Lihat. Ini gak gertak dia supaya kita ngelepasin dia ya. Kang, ini ngomong-ngomong diperluin gak untuk akang atraksi nanti? Diperluin juga. Diperluin? Iya. Mau memang untuk ditangkap dulu berarti? Untuk nanti dipakai untuk atraksi berarti? Setelah atraksi, ya kita lepas lagi aja. Diris lagi ya. Jadi masyarakat di sini, khususnya Kang Jajak, itu menangkap ular. Memang untuk satu kepentingan. Namun mereka tidak menyisah ular itu dengan mengekang. Tapi dilepaskan kembali ke habitatnya. Dan mereka jaga teman-teman ular agar masih bisa hidup berdampingan dengan masyarakat di sekitar sini. Wilayah ini tuh bukan wilayah yang jauh dari pemungkinan masyarakat. Dekat banget. Justru dari desa terdekat aja paling sekitar 500 meteran sampai ke sungai ini. Tapi masyarakat kayaknya udah terbiasa dengan adanya ular-ular besar. Apalagi King Cobra yang merupakan ular berbahaya dan berbisa. Pada dasarnya mereka tidak akan menyerang kalau misalkan kita nggak ganggu teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi, ketika kita menjumpai ular ini di sini. Ular ini cenderung menghindar. Dan cenderung menyerang seperlunya ya. Ketimbang membabi buta untuk menyerang kita teman-teman. Apalagi mengejar. Jadi pada dasarnya ular adalah hewan yang bisa hidup berdampingan dengan manusia. Betul nggak Kang Eja? Betul, betul. Oke berarti kita langsung bawa ke rumah aja ya Kang? Ya, ke rumah aja dulu. Yuk, saya bantu. Oke, aman lah. Nih, amankan. Hasil harping hari ini memuaskan karena kita bisa berhasil menangkap dan mengamati satu ekor King Cobra ukuran besar. Nah, sekarang tengah dikira tangkap, sekarang memang akan digunakan untuk kepentingan atraksi ular. Jadi atraksi ini merupakan seni tradisional yang ada sejak zaman dulu kalah teman-teman. Di mana Kang Eja ini masih melestarikan akan kesenian ini. Tapi satu hal, Kang Eja ini memikirkan juga masalah konservasinya. Jadi kalau misalkan habis dipakai untuk atraksi, nah Kang Eja akan lepas liarkan lagi ularnya ke alam teman-teman. Tuh, betul. Ya Kang Eja? Iya. Kang Eja itu berapa jam sih kalau misalkan atraksi gitu dipakainya? Setengah jam. Setengah jam, iya. Jadi model atraksnya gimana, kayak yang gimana misalkan, Kang? Semat, ya semat semuat. Luar? Bukan cuma luar doang, tapi ada juga debusnya. Oh, ada debusnya. Jadi dikolaborasikan dengan seni lain, ya Kang? Wow, keren banget ya teman-teman. Buat kalian yang bertanya dalam hati, gimana sih cara ngundangnya kalau misalkan gue pengen undang si Kang Jajah ngisi di acara gue nih. Gampang, teman-teman. Nih, Panji kasih bocoran. Nomor WA-nya berapa, Kang? Ada juga. Ada nomor WA-nya? Berarti di sini ya, Kang? Iya. Ini WA-nya Kang Jajah, teman-teman. Silahkan hubungin. Kalau luar daerah dari Pulau Akarta, mau juga ngisi berarti, Kang? Mau juga, teman-teman. Paling ntar ongkosnya teman-teman sesuaiin ya. Jangan kira-kira aja Pulau Akarta, misalkan seru ngisi di Sumatera, di Lampung. Mau-mau aja deh. Kalau kocoknya dikasih 500 ribu, ya bongkor ya, Kang? Oke, teman-teman. Saya Panji Petualang. Sekian dulu herping hari ini. Karena kita capek. Panji mau lanjut kopi dulu di sini. Habis ini Panji akan lanjutkan ke tempat lain. Ya tentunya akan lebih seru lagi, teman-teman. Saya Panji Petualang. Salam Restari!